Intro Pemirsa dugaan ada maklar tanah, ikatan mahasiswa Muhammadiyah datangi badan pertanahan Kabupaten Alor. Mereka menggelar orasi dan meminta polisi untuk mengusut tuntas kejadian ini. Beginilah aksi IMM sambil berkonvoi menggunakan mobil pick up. Mereka juga berorasi terkait dugaan-adanya maklar tanah yang meresahkan warga Kabupaten Alor sebulan terakhir ini. Aksi konvoi dari titik kumpul sebelumnya di kampus Muhammadiyah Kabupaten. Mereka datangi kantor badan pertanahan nasional Kabupaten Alor untuk meminta penjelasan terkait kasus tersebut. Aksi ini sendiri dipicu karena beberapa bidang tanah di sekitar kota Kalabahi dan kecamatan Kabola dan Abal digugat oleh ahli waris yang mengatasnamakan keluarga besar Bunga Bali. Oknum-oknum maklar tanah ini atau maklum biaya tanah ini. Maka dari itu kami mengimbau kepada seluruh masyarakat yang mungkin sudah menjadi korban ataupun yang belum menjadi korban agar terus berhati-hati. Diduga ada indikasi kepala pertanahan tidak berpihak ke masyarakat yang sudah memiliki sertifikat membuat IMM mendatangi BPN untuk meminta segera kepala pertanahan untuk berhenti dari jabatan atau segera pindah. Setelah ke BPN, IMM juga mendatangi kantor Bupati Alor. Di kantor Bupati Alor, mereka diterima langsung oleh Bupati Alor Amon Jomo. Bupati juga merespon kasus ini dan berjanji akan menindaklanjuti kasus ini dan akan segera memanggil kepala pertanahan. Selain ke Bupati Alor, mereka juga mendukung penuh Polres Alor untuk menindaklanjuti kasus dugaan maklar tanah yang telah bersahkan warga terkait gugatan tanah di beberapa wilayah yang dimaksud. Dan mereka juga meminta kepada warga yang apabila menjadi korban terkait gugatan tersebut untuk melaporkan ke pihak kepolisian. Dari Kebupaten Alor, Dani Manu, Tim Ainews melaporkan.